Terima kasih Apa kau menjadi ayam yang mati di lumbung padi? Perutnya mungkin kenyang, tenggorokannya mungkin tenang, matanya mungkin lapang, tidurnya lelap, tapi jiwa kosong hampa. Akibat apa? Akibat tidak diisi dengan zikir, tidak diisi dengan baca Qur'an, tidak diisi dengan muhasabah, tidak diisi dengan meneteskan air mata, tidak diisi dengan duduk bersama ulama, tidak diisi dengan sholat berjamaah, tidak diisi dengan kajian-kajian. Sesungguhnya setiap kita datang ke dunia ini sudah membawa benih. Tidak ada yang lahir ke dunia ini kosong hampa. Jadi kalau ada bapak-bapak yang diceramahi oleh orang motivator atau siapapun dia, Mari isi anak kita dengan islam, mari isi anak kita dengan iman. Tidak begitu guys. Kita lahir ke dunia ini bukan dalam keadaan kosong. Kita lahir sudah membawa iman. Mana galilnya? Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari seluruh anak cucu keturunan Adam. Allah mengambil persaksian. Ketika itu Allah bertanya, Alastu birabbikum, bukankah aku ini rab kamu? Semua kita waktu itu menjawab, Bala syahidna, ya engkau adalah rab kami ya Allah. Setelah kita diisi, barulah kita masuk ke dalam rahim ibu kita, barulah turun ke bumi, barulah datang kemari. Lalu kemudian setelah di sini, lupa. Kami lupa, kami tidak ingat. Orang yang tidak ingat, ini diingatkan. Fadakir. Ingatkanlah. Fadakir. Berilah peringatan. Inna fa'ati al-dhikra. Inna fa'ati al-dhikra. Al-dhikra. Bermanfaat. Untuk siapa? Lima yakshah. Bagi orang yang takut, bahwa dia nanti akan bangkit dari tanah. Bahwa dia akan hidup sekali lagi. Bahwa ruk dan jasadnya akan dipertemukan lagi. Apa mungkin kita ini akan hidup lagi, Pak Ustaz? Ucapan Musama seperti ucapan Asi bin Wa'il. Yang membawa tulang kering kerontang yang sudah putih, tak ada lagi warna. Lalu dia bertanya. Lalu dia bertanya. Dia yang menciptakan tulang itu sebelum ada, menjadi ada. Sekarang setelah ada, dibuatnya menjadi tidak ada. Akan dikembalikannya lagi menjadi ada. Sedangkan menciptakan yang tidak ada, menjadi ada saja dia sanggup. Apalagi yang pernah ada, dibuatnya menjadi tidak ada. Dikembalikannya lagi menjadi ada. Innama amruhu ida'arada syai'an ayakulalah hukun. Azmuz-zanab. Ujung tulang ekor. Sebesar ibu jari. Tulang belakang sampai ke bawah. Yang lain hancur. Ketika digali makam kuburan, ada yang tulang-tulang hanya tinggal tulang paha saja. Ada yang hanya tinggal gigi dan rambut saja. Yang lain hancur. Tapi ada satu yang tidak hancur. Kata Allah. Sampaikan Nabi Muhammad SAW. Ujung tulang ekor. Sebesar ibu jari. Maka dari itulah nanti yang akan ditunjuk. Tumbuh sel-sel tulang. Tumbuh kulit-kulit. Tumbuh darah daging. Bangkit menjadi manusia. Sempurna dihadapan Allah. Masuk surga itu roh. Dan jasad. Jannatin tajrimintah tihal anhar. Sungai. Air sungai. Air sungai dengan gemericiknya. Masuk kaki ke dalam air sungai. Itu adalah jasad. Kulit menyentuh air sungai. Terasa dinginnya. Itu jasad. Zamharira. Zamharira adalah cahaya matahari yang tidak tembus ke bawah. Kenapa cahaya matahari tidak tembus? Karena ada ranting-ranting kayu yang saling terkait satu dengan lain. Sehingga kalau duduk di bawah. Maka cahaya matahari tidak tembus ke bawah. Itu jasad. Maka yang masuk surga itu adalah roh dan jasad. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau masuk surga cuma roh. Saya tidak mau. Mimpi masuk surga. Abdul Somad akan masuk surga berserta roh dan jasad. Kembali sempurna. Makanya kata Nabi Tak masuk surga orang tua. Menangis semua orang tua. Sedih karena tak masuk surga. Nabi tersenyum. Kata Nabi Bukan kamu tua tak masuk surga. Kamu akan kembali muda usia belia. 30, 31, 32, 33. Karena masuk surga itu adalah orang-orang muda. Anak-anak muda yang bisa menikmati dunia. Begitulah mereka masuk ke dalam surga. Apa makna ucapan Nabi itu? Ruh dan jasad masuk ke dalam surga Allah. Lagi-lagi kita sedang diajarkan kesimpangan. Bahwa kita lahir membawa iman. Tapi iman ini bisa mati. Benih. Letakkan di tanah pasir kering kerontang. Tidak disiram. Mati dia. Kering. Bagaimana menghidupkannya? Dihidupkan dia dengan ilmu. Tidak ada majlis ilmu yang paling banyak untuk saat ini. Majlis ilmu di Al-Zikrah. Semua ustadz didatangkan kemari. Ustad pengkul Zulkarnain. Abah Rawat tidak usah disebut lagi. Memang beliau guru dari Al-Marhum. Masya Allah. Tawarakallah. Lalu kemudian para masai. Ustad Adi Hidayat. Boya Yahya. Tak dapat disebutkan satu persatu. Kiai Haji Abdullah Jim Nastiar. Para alif ulama. Al-Ubni Al-Azhar Mesir. Al-Ubni dari Yaman. Tarim Hadramaut. Darul Mustafa. Rubat Tarim. Berdatangan kemari semua. Majlis ilmu. Majlis ilmu. Lagi-lagi. Ayam mati di lumbung padi. Apa sebenarnya yang terselit dari peribahasa itu? Iman mati. Karena tidak disirami dengan ilmu. 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 Datang seorang jamaah menemui saya. Ustad Somat saya kena penyakit insomnia. Tidak bisa tidur malam. Jam 2 malam mata saya masih berkedip-kedip. Bismillahirrahmanirrahim. Terang duluan. Ternyata tanahnya bermasalah. Dibawa ke pengadilan. Dia yang menang. Akhirnya sampai jam 2 malam. Tidak bisa tidur. Apa yang terlintas dalam pikiran? Kenapa beli tanah? Kenapa tanam sawit? Kenapa beli tanah? Kenapa tanam sawit? Kenapa diambil orang? Kenapa? 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 Dulu enggak ternak ikan saja. Kenapa enggak ternak puyuh? Berbulan-bulan. Tidak bisa tidur. Akhirnya pergi ke psikiater. Pak psikiater. Ya. Saya sudah 2 bulan tidak tidur-tidur Pak psikiater. Akhirnya Pak psikiater buat resep. Ini obatnya. Yang ini dimakan sebelum makan. Yang ini dimakan setelah makan. Yang ini 3 kali. Yang ini 2 kali. Akhirnya memikirkan resep itu. Makin tidak bisa tidur. Dimakan. Tertidur. Dosisnya habis. Terbangun. Kenapa beli tanah? Kenapa tanam? Setelah dimakan. Muncul masalah baru. Terlalu banyak makan obat. Terjadi kekacauan tubuh. Akhirnya kena buah pinggang. Muncul masalah baru. Sampai akhirnya saya ketemu MP3 Ustaz. Saya dengarkan sebelum tidur malam. Begitu saya dengar. Saya tertidur. Makanya saya tidak marah. Kalau ada jam maaf tertidur. Itu menunjukkan jiwanya tenang. Karena dia tidak pernah menyakit insomnia. Orang Amerika. Orang Eropa. Mobilnya mewah. Apartemennya cantik. Rumahnya megah. Duitnya banyak. Dolarnya becibun. Tidak bisa tidur. Karena masalah hidup dunia. Kita naik angkot kelewatan gang. Itu menunjukkan apa. Dimana letak ketenangan itu. Dia yang menurunkan ketenangan. Di dalam hati orang yang beriman. Oleh sebab itu maka. Iman ini mesti disiram dengan ilmu. Majlis ilmu adalah majlis zikir. Majlis ilmu adalah majlis turunnya rahmat dan barakah. Majlis ilmu adalah majlis berkumpul di rumah Allah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Membaca ayat-ayat Allah. mengkaji isinya turun ketenangan turun rahmat kasih sayang Allah dikelilingi oleh para malaikat dibanggakan Allah Ta'ala dengan para malaikat dari malam ketemu dengan murid dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani disawiyah raudah ketemu cium tangan barokah zikir solawat tenang jiwa lalu kemudian subuh ini ketemu dengan abah raud ketemu dengan para penghafal Quran ketemu dengan santri-santri tenang jiwa tidak ada yang menenangkan jiwa ini selain daripada majlis zikir majlis ilmu betapa meruginya ayam-ayam mati di lumbung padi benih tidak disiram mati benih yang disiram dengan majlis ilmu tumbuh tapi tidak berbuah maka mesti disiram pakai pupuk buah datang konsultasi ini kenapa tidak berbuah kenapa ini tidak berbuah karena ternyata dia mesti diamalkan sudah dapat ijazahnya sudah talaki sudah alakoh kenapa tidak berbuah belum diamalkan paksa-paksakan diri sebelum tidur malam wuduk dulu solat mitir paksa-paksakan diri bangun malam tahajud paksa-paksakan diri siang solat obliyah solat padiah paksa-paksakan diri pagi solat duha paksa-paksakan diri solat subuh berjamaah barulah dia berbuah kalau dia tidak berbuah dia hanya sekedar pokok kayu yang hanya membuat sampah saja tapi paling tidak tempat orang bernaung di bawah ketika panas tapi manfaatnya tidak sesuai karena yang ditunggu itu buahnya masa pohon kayu rindang besar tidak berbuah sementara semangka yang kecil buahnya besar kalau sebab itu maka pusti berbuah benih disiram berbatang berputih berbuah buahnya ranum cantik dan indah begitu dibelak tak bisa dimakan kenapa? ulat semua isinya kalau sebab itu mesti dijaga benihnya disiram apa yang bisa menjaga ini? diprotek dia kenapa apel tidak dimakan ulat? bukan karena ulat tidak sanggup beli apel tapi karena disemprot pesticida ulat tahu ini ada pesticidanya maka dia tidak makan kita tidak tahu dimakan ikan asin tidak digeruhungi lalat tidak ada satu pun lalat yang hingga di ikan asin kenapa? karena lalat tahu ikan asinnya pakai formalin manusia tidak tahu pintar mana manusia dari lalat jangan jawab akhirnya orang makan menumpuklah pesticida dan formalin dalam darah dan formalin dalam darah apa namanya? supaya tidak berdulillah jagalah dia dengan ikhlas kamu kenapa tidak ke masjid? saya kalau ke masjid ria maka saya tidak ke masjid biar ikhlas karkul amal karkul amal li ajlin nas ria kata Imam Fudail bin Ayyab karkul amal li ajlin nas ria tidak jadi beramal karena takut dipuji orang ria wal amal li ajlihin syirik beramal karena ingin dipuji orang syirik kenapa kamu tidak pakai sorban takut dipuji orang ria pakai saja sorban jangan takut dipuji orang pakai sorban yakinkan diri baik ustad kenapa tidak pakai sorban ada masalahnya nanti pakai sorban karkul amal li ajlin nas ria tapi beramal tapi saya tidak tahan Pak Ustad dipuji orang luruskan karena pujian pasti akan selalu datang datang dari depan dari belakang dari kanan dari kiri dari dalam dari belakang dari kanan dari kiri dari dalam dari dua aspek dari yang zahir dari yang batin berdatangan dia aku akan goda anak cucu Adam sampai kapan selama Ruh masih bersemayam dalam jasad selama masih hidup dia terus menggoda kapan kita berhenti dari godaan ini nanti setelah terbaring terbujur kaku bahkan sampai mau sakratul maut dia tetap menggoda itulah makanya orang berzikir tidak bisa digoda waktu sakratul maut kenapa? karena la ilaha illallah akan terngiang di telinganya subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar kalau itu diucapkan sekali 10 kali 100 kali 1000 kali terniam dia di telinga kita bahkan ketika kita mau tidur malam pun terniam bahkan ketika kita mengigau di tengah malam pun itu yang terniam maka saat mau sakratul maut itu juga yang akan datang apa yang kau ucapkan apa yang kau dengar apa yang kau pikirkan apa yang kau renungkan itu yang akan datang waktu sakratul maut seorang bapak sudah diponis dokter panggil istrinya panggil anaknya bawa ini ke rumah nunggu malekal maut datang sudah gak ada obat bapak sudah koma gak sadar-sadar di rumah sakit kalau tetap dipertahankan di ruang ICU hanya ngabiskan uang saja dokter kasihan dengan keluarga bawa ini pulang karena kalau dibawa pulang pasti mati begitu mau dibawa pulang matanya terbuka sadar dia sadar ketemu sama saya saya tanya apa yang membuat bapak sadar waktu saya sedang koma itu datang Abdul Soman terus apa kata Abdul Soman itu nanya kapan kabelik akbar akhirnya saya terbangun kapan kabelik akbar saya terbangun saya pulang ke rumah saya kumpulkan panitia buat tablik akbar datang saya heran kok bisa saya yang datang waktu itu saya mencoba menganalisa kenapa waktu dia ke rumah itu saya datang saya tanya bapak kalau di rumah ada nonton youtube ada youtube siapa Abdul Soman dari rumah ke tempat kerja dengar mp3 radio enggak radio mp3 suara suara siapa baru saya connect ternyata apa yang sering didengar apa yang sering ditonton apa yang sering dipikirkan itulah yang akan datang ketika kita kok hati-hati yang suka sinetron korea hati-hati yang suka bollywood itu yang akan datang nanti waktu kau koma saudara yang dimulai saya tidak nakut-nakuti cerita aja tapi yang ketika subhanal bukan subhanal astaghfirullahaladzim 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 Mudah-mudahan saat kita akan sakrati maut Itulah yang akan datang ke tempat Waktu saya melantunkan Astaghfirullahaladzim Dengan irama itu Siapa yang terbayang itu? Ustadz Al-Mukarram Almarhumah Orang akan tetap selalu bersama Tetap selalu bersama Itulah lantunan pertama Yang saya dengar pertama kali Di Pekanbaru Di halaman sekolah polisi SPN Sekarang sekolah polisi itu Sudah jadi kantor Kapolda Karena pindah Setiap saya lewat disitu Di sinilah pertama kali Dan itulah Lagu itulah sampai hari Maka kalau saya itu Saya ingat orangnya Saya terbayang wajahnya Betul kata Nabi Almarhumah aman ahab Orang tidak akan pernah Saya kalau diundang untuk ceramah kemandir Bukan pikir dua tiga kali Dulu saya membaca riwayat tentang Bilal bin Robah Yang pindah ke Damascus setelah Nabi meninggal Saya tidak paham cerita itu Karena Bilal bin Robah Pindah ke Damascus Tidak mau azan lagi Tidak mengerti saya kisah itu Yang saya pahami Setelah Nabi meninggal Dia pindah ke Damascus Azan di Damascus Suriah Disuruh Diminta oleh Abu Bakar Supaya datang ke Madinah Azan Tidak mau Diminta oleh Sayyidina Umar Bilal Datang ke Madinah azan Tidak Sampai akhirnya datang Sayyidina al-Husayn Data Sayyidina al-Husayn Datanglah Bilal datang Datang Bilal dari Damascus Ke kota Madinah Dan dia azan Azannya tidak selesai Kenapa tidak selesai Karena dia merasakan Kalau dia azan Bahwa nanti yang jadi imam Rasulullah Dan ternyata perasaan itu sama Bagi orang Madinah Orang Madinah mendengar suara itu Dulu Dulu Lama sekali Dulu Tiga lima tahun yang lain Dan kalau sudah suara itu terdengar Pasti nanti imamnya adalah Rasulullah Ramai mereka datang Ramai mereka datang Luar biasa ini azan Kata mereka Karena kalau sudah azan ini Pasti nanti imamnya Al-Fatiha 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 selamat menikmati 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 terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan jangan lupa salat sunat israq terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh